Tidak dipengkiri dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ini PNS menjadi salah satu pekerjaan yang paling dibinati. Banyak anak muda berbondong-bondong mengikuti ujian CPNS yang merupakan salah satu pintu untuk menjadi PNS. Terbukti, dari jumlah pendakar yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, tercatat sebanyaknya kurang lebih 2,6 juta orang mendaftar pada ujian CPNS pada tahun 2014. Karena itu, pemerintah berusaha untuk menciptakan proses rekrutmen sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di tengah tingginya minat masyarakat untuk menjadi PNS dibutuhkan usaha yang lebih agar kita ataupun senak saudara kita menjadi salah satu mereka yang berhak memiliki nomor induk pegawai. Harus Anda ketahui bahwa sistem dan tata kelola ujian CPNS zaman dahulu dan sekarang sudah jauh berbeda. Pemerintah berbena untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan yang profesional dengan proses yang bersih, transparan, akuntabel, dan cepat dengan berbadi cara. Salah satu metode yang terlihat perubahannya adalah ujian dengan menggunakan sistem CIT, Computer Assisted Test. CIT merupakan metode ujian yang dikembangkan oleh pemerintah di mana prosedur ujian tidak lagi menggunakan kertas dan semacamnya, tetapi sudah terhubung langsung dengan komputer. Dengan CIT, peserta akan mendapatkan soal secara acak yang sudah diatur oleh program sehingga bisa saja antara komputer akan menampilkan soal yang berbeda. Hasil ujian pun akan langsung keluar beberapa saat setelah ujian selesai sehingga sangat efisien dari segi waktu. Saya sendiri benar-benar mengapresiasi metode ujian berbasis CIT. Dengan sistem ini, proses ujian CPNS tentu menjadi lebih bersih dan transparan. Seringkali kita mendengar bahwa CPNS sangat rawan dengan orang-orang titipan yang berkuasa. Entahlah hal ini benar atau tidak. Karena hal itu, pandangan orang terhadap PNS pun menjadi sinis mengingat banyaknya rumor negatif yang beredar dalam proses rekrutmen. Dengan metode CIT, insya Allah semua rumor ini akan terbantahkan secara perlahan. Tips Gitu agar lulus ujian CPNS Berdasarkan pengamatan saya, banyak sekali orang yang mengikuti ujian CPNS hanya atas dasar coba-coba sehingga melakukan persiapan apa adanya. Perlu saya tekankan lagi bahwa saat ini menjadi PNS bukanlah hal yang mudah. Berikut saya berikan beberapa tips yang bisa Anda aplikasikan untuk menghadapi ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Mintahlah kepada Allah agar diberikan hasil yang terbaik pada ujian CPNS. Semua keringat dan kerja keras kita tak akan berarti bila tidak ada rida dari Allah. Mintahlah pertolongan kepadanya agar bisa menghadapi ujian dengan lancar tanpa kendala. Yang kedua, kerjakan ujian dengan jujur. Jangan berharap Anda bisa mengerjakan ujian dengan mengandalkan bahan contekan apalagi joki. Lupakan dan buang pikiran tersebut jauh-jauh. Jangan untuk berbuat curang untuk izin QWC saja, Anda akan berpikir dua kali. Ruangan ujian sudah dilengkapi dengan CCTV sehingga pengawas ujian bisa mengawasi ujian meski tidak ditempat. Ditambah lagi, soal ujian yang banyak dan rumit akan membuat Anda berkutat penuh di depan komputer hingga selesai. Ketiga, kenali tahapan-tahapan ujian. Dalam prosesnya, ada beberapa tahapan ujian CPNS yang harus diselesaikan. Setiap instansi memiliki model ujian yang berbeda tergantung kebutuhan. Secara umum, ada dua seleksi yang harus dilalui yaitu seleksi kompetensi bidang dan tes kompetensi dasar Menjadi tanggung jawab masing-masing instansi penyelenggara. Model dan materi ujiannya bisa berbeda-beda menyelesaikan formasi kebutuhan CPNS. Sedangkan, tes kompetensi dasar merupakan seleksi wajib yang harus dilalui dengan kriteria kelulusan yang sama untuk setiap pelamar. Saat ini, tes kompetensi dasar sudah dilaksanakan menggunakan sistem CIT seperti yang saya ceritakan di atas. CIT memiliki tiga tipe soal dengan bobot nilai yang berbeda. Berdasarkan peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20-2017, ada tiga jenis kelompok materi soal tes kompetensi dasar. Ketiga materi tersebut terdiri dari tes suawancara, kebangsaan, tes inteligensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Tes suawasan kebangsaan berisi materi tentang nilai-nilai kebangsaan Republik Indonesia. Soal-soalnya, biasanya seputar Pancasila, Undang-Undang, Empat Pilar Kebangsaan, hingga Sejarah Bangsa Indonesia. Karenanya, perbanyaklah membaca Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Buku Sejarah Indonesia. Biasanya, soalnya bersumber dari materi tersebut atau hal-hal relevan yang dikaitkan dengan Undang-Undang. Tes karakteristik Tes inteligensia umum berisi materi untuk menilai kemampuan verbal, lisan, dan memaduk dari peserta. Biasanya, ujian seputar deret hitung, sinonim, akronomi, logika, matematika, dan sejenisnya. Ujian pada materi ini akan cukup berat bagi sebagian orang mengingat tidak semua orang menyukai matematika. Tes karakteristik pribadi berisikan materi-materi yang menguji integritas diri, semangat kerja, kreativitas, kerjasama, profesionalitas, dan lain-lain. Pada ujian ini, jawaban terlihat sangat subjektif karena bisa dikatakan hampir seluruh jawaban benar. Karenanya, hati-hatilah dalam menjawab pada bagian ini. Dengan mengenal ketiga jenis ujian di atas, tentu kita bisa mempersiapkan diri lebih matang. Tidak ada yang tahu pasti gambaran soal yang akan keluar dari ketiga jenis materi tersebut. Semua dipilih secara acak oleh sistem nantinya. Karenanya, perbanyaklah belajar dan membaca. Yang keempat, belajar secara konsisten. Banyak orang yang meremehkan model ujian CPNS sehingga memasrahkan hasilnya kepada Allah. Padahal, butuh kerja keras dan ketekunan agar bisa lulus mengalahkan ribuan, bahkan puluhan ribu pendaftar. Oleh karena itu, belajarlah secara konsisten setiap hari agar tidak kaget saat menghadapi ujian nanti. Tidak perlu lama-lama. Belajarlah sekitar 30 menit per hari menyelesaikan soal-soal CIT agar kita sudah terbiasa saat ujian. Hindari sistem belajar kebut-kebut semalan ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.